B. Fibros Vigri, saya Ananto Ari Prabowo hendak mengajarkan penalaran matematika yang merupakan kelanjutan dari tutor-tutor sebelumnya sebelumnya kita sudah belajar banyak ya di live streaming sebelumnya kita sudah belajar tentang PK sebanyak 2 kali ya dan ini PM kita baru belajar sekali ini kita belajar penalaran matematika yang kedua ya guys ya oke, baik pada pertemuan kali ini ya guys ya kita akan belajar tentang peluang kita belajar peluang sebanyak 3 nomor dan kita juga belajar mengenai rata-rata gabungan ya dan juga kita berurusan lagi dengan sesuatu yang berkaitan dengan statistik disini ya, seperti itu nah, oke untuk teman-teman yang ada di Facebook dan yang ada di Youtube ya, tolong mungkin bisa dibagikan ya live streaming saya agar teman-teman yang lain juga merasakan kebermanfaatan yang sama ya guys ya karena disini harapannya nanti kita dapat menambah ilmu kita dapat menambah wawasan kita dan tentunya dapat mengantarkan teman-teman bisa lulus SNPT ya guys ya oke, ya teman-teman tolong dibagikan, di like ya guys ya yang ada di Youtube, di Facebook, di like dan di Youtube mungkin bisa subscribe guys gitu guys, karena ini masih subscribernya dikit ya tentu saja bantuan dari teman-teman sangat membantu guys oke, saya izin dulu untuk membagikan ya membagikan live streaming saya yang ada di Facebook, mungkin teman-teman yang ada di Facebook boleh dibagikan ke grup-grup dibagikan ke grup temannya atau mungkin ke teman yang lain, begitu ya nah, oke sebentar ya guys ya, saya izin share live streaming kami dulu ya di Facebook dan mungkin teman-teman yang ada di Youtube boleh bantu share ya guys ya yang di Facebook juga sama sebentar ya guys ya, izin 5 menit aja selamat menikmati oke, ya kita bisa mulai lagi ya guys ya oke, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama disini kita belajar tentang peluang ya guys ya nah, peluang ya kita belajar tentang peluang disini nah ini ya nah, mungkin teman-teman sudah ada yang mengenal tentang peluang ya ya, peluang untuk mendapatkan sesuatu ya itu perumusannya juga relatif sederhana ya dibandingkan dengan matematis hal-hal matematik yang lain ya disini sebagai contoh di soal nomor 4 sampai 6 disini kita menggunakan soal yang sama awalnya kemudian nanti kita dibahaskan soal-soal yang lain ya dari nomor 4 sampai 6 menggunakan dasar dari soal yang ini ya nah, disini soal ini mengutip dasarnya dulu ya jadi ini enaknya soal ini perumusannya dibantu ya dibagikan disini ya kalau kita lihat ya, dalam konsep peluang P ya A strip B ya, jadi kalau saya tuliskan P itu ya A strip B nah, gini ya nah, itu mendefinisikan peluang terjadinya kejadian A nah, apabila diketahui kejadian B yang telah terjadi sebelumnya ya, jadi kejadian B telah terjadi lebih dahulu kemudian kejadian A terjadi setelahnya nah, peluangnya berapa? ya, itu dinamakan P A strip B ya ini tanda strip maksudnya ini tanda tengah ini ya nah, kalau misalkan kita ganti B strip A maka itu sudah merupakan hal yang berbeda ya nah, artinya juga berbeda dan tentu saja perumusannya juga berbeda disini perumusannya adalah sebagai berikut P saya ganti warna dulu disini P ya P A irisan B dibagi dengan ya P B ya kalau P ini maksudnya bagaimana? yang atas ini adalah adalah peluang dimana kejadian A beririsan dengan kejadian B dan yang bawah ini P P ini adalah peluang bagaimana kejadian B terjadi ya guys ya nah seperti itu disini diketahui ya disini diketahui bahwa ada sebuah kotak ya kita punya data demikian bola berwarna merah ya berwarna merah biru ya dan kuning masing-masing diberi tanda X Y atau Z dengan banyak bola sebagai berikut ya seperti itu nah oke ya nah dimana disini tanda X ya misalkan tanda X bola merahnya sebanyak 4 disini dan disini tentu saja ada variable yang gak diketahui disini yaitu Q dan B ya oke saya mencoba mengerjakan soalnya ini lebih baik kita kerjakan secara acak dulu ya untuk mempermudah kita karena ada soal yang benar-benar matematik ya ada soal yang benar-benar mencari ya nah misalkan soal yang matematik itu soal nomor 5 ya kita bisa kerjakan secara acak tapi lebih baiknya kita kerjakan secara urutan ya gitu ya lebih baik ya nah tapi ya keduanya pun sama saja ya gini nah kita bisa mulai dari soal nomor 6 atau soal nomor 4 ya nah nomor 6 ini disuruh mencari pernyataan yang benar sedangkan nomor 4 ini disuruh mencari berapa total bola yang ada di dalam kotak tersebut ya oke nah kita mulai dari nomor 4 dulu ya kalau begitu ya nah disini ya oke disini jika dipilih satu bola berwarna Z ya peluang bola tersebut berwarna merah adalah 1 per 4 nah kita catat dulu hal pertama disini kalau diambil jika dipilih ya dipilih satu bola bertanda Z ya bertanda Z ya maka disini peluangnya peluang berwarna merah ya disini peluang berwarna merah terambil ya merah itu sama dengan 1 per 4 ya seperti itu nah disini yang bertanda Z ini kita kasih tanda ya disini kita kasih label ya kita kasih label disini itu variable-nya Z yang merah kita kasih label label-nya M begitu ya nah ini ada 2 kejadian ada dipilih bola bertanda Z dan bola berwarna merah ya nah kira-kira kejadian mana dulu yang terjadi teman-teman disini ya betul kejadian yang terjadi lebih dulu adalah yang bertanda Z ya bola bertanda Z situ kemudian dari bola bertanda Z itu kemudian diambil warna merah ya nah ini awalnya Z berarti kalau kita lihat perumusannya teman-teman ya P A serif B itu artinya peluang kejadian A jika diketahui kejadian B sebelumnya berarti sebelumnya kan yang B ya berarti kalau kita lihat sebelumnya disini itu sebelumnya yang Z berarti kita bisa tuliskan berbasis rumus tersebut begini ya P ya peluang kejadian berwarna merah ya berarti ini merah apabila sebelumnya telah diambil pernah Z berarti penulisannya sebagai berikut ya guys ya ini sama dengan 1 per 4 ya nah oke jadi kita bisa otak-atak dulu yang diketahui nah dari sini kita bisa jabarkan ya perumusannya berarti disini huruf A nya diganti M dan B nya diganti Z berarti kita tinggal duplikat saja ya perumusnya ya berarti ini P ya M irisan Z dibagi dengan P P apa B nya disini adalah Z nya disini ya ini P Z ya sama dengan 1 per 4 ya guys ya nah oke berikutnya disini ya lalu bagaimana cara kita mencari peluang masing-masing ya nah kalau misalkan kita lihat disini ya kalau kita tuliskan lagi ya nah peluang ya P M ya peluang kita terambil bola M irisan Z ya M irisan Z itu kan sama dengan ya peluang ya terambilnya ya terambilnya bola ya M yang berkirisan dengan Z dibagi dengan total total bolanya ya nah disini kita lihat nah M berkirisan dengan Z bola merah dan tanda Z dimana itu di huruf P ini ya maka disini hasilnya adalah peluang apa namanya maaf bukan peluangnya banyaknya ya lebih tepatnya ya P dibagikan dengan total bola berapa total bolanya gak tau kita tuliskan aja total bola dengan sebagai berikut total O total bola ya maka kita juga bisa mencari berapa peluang terambilnya bola Z disini ya di bola Z ini ini di bola Z itu ada ini ada ini di tanda Z bertanda Z itu ada P ada 8 ada 7 ya nah ingat kalau misalkan Z irisan merah itu yang ini saja yang P saja kalau Z irisan biru yang ini saja kalau Z irisan kuning yang ini saja begitu ya nah berarti ini bisa kita tuliskan yang irisan Z ini ada bola P ya disini yang Z itu yang sini ya kalau yang Y yang tengah yang X yang atas P plus 8 plus 7 ya dibagi berapa dibagi dengan total bolanya nah berarti ini P plus 15 ya dibagi dengan total bola ya total total bola ya sehingga kita bisa kerjakan disini ya maka jawaban ini menjadi itu nah ini ingat P M irisan Z sama dengan apa P dibagikan dengan total bola ya P dibagi total bola dibagi dengan itu ya P plus 15 ya dibagi yang bawah P plus 15 dibagi total bola total bola ya maka ini sama dengan 1 per 4 loh 1 per 4 nya dari mana nah ini kan kita kan tadi bahas peluang yang ini jadi rumus ini kita jabarkan ya nah ini masing-masing nah oke lalu disini kita bisa lanjutkan ya total bolanya maka kita bisa coret disini ya guys ya coret coret nah sekarang kita nanti bisa dapatkan variable P nya ya disini P per P plus 15 ini 1 per 4 ya kita bisa kali silang P kalikan 4 ya 4 P ya kemudian disini P plus 15 kalikan 1 gini ya berarti ini 4 P dikurangi P 3 P sama dengan 15 berarti P nya sama dengan 15 berarti 3 ya sama dengan 5 oke oke nah ingat kita baru mengulik satu pernyataan ya pernyataan yang mana itu kita baru mengulik pernyataan yang pertama tadi peluang bola tersebut berwarna merah jika apa namanya dan yang diambil adalah bertanda Z nah sekarang disini kita bisa mengulik pernyataan yang lain disini dan jika dipilih satu bola berwarna biru ya biru ya nah peluang bola bertanda X adalah setengah ya ingat disitu yang diambil duluan itu kan yang warna biru ya yang warna biru berarti penulisannya bagaimana nah kalau kita lihat tadi dari soal ini perlu PAB itu artinya peluang kejadian E ulang kejadian A jika diketahui kejadian B sebelumnya nah disini sebelumnya terjadi pengambilan yang warna jika dipilih satu bola biru nah berarti biru dulu yang terjadi maka peluang X nya bertanda X nya adalah setengah ya maka kita bisa tuliskan gini ya P X B ya sama dengan setengah ya nah ini gitu ya maka disini P X B ini kan bisa kita jabarkan perumusannya ya dimana perumusannya kan gini P X irisan B ya kita duplikat rumus yang sebelumnya sudah kita rumuskan disini ya nah ini kita bisa duplikat ya nah oke dibagi dengan ya dibagi dengan apa dibagi dengan P B ya dibagi dengan P B ini sama dengan setengah ya nah sekarang pertanyaannya P X irisan B itu berapa dan P B berapa berarti kalau kita lihat disini ya nah jadi P P X irisan B itu kan sama dengan banyaknya bolanya dibagi dengan total bolanya ya nah ini dibagi dengan total bolanya ini namanya sampel ya total bolanya ya nah oke nah sekarang bola X yang beririsan dengan B yang disini ya bola X sekaligus dia warna biru ini bola X jangan disini X itu yang ini warna biru berarti yang ini ya yang Q ya nah berarti yang Q nah oke berarti ini Q ya Q nah lalu P B nya berapa ya kalau kita lihat bola berwarna apa namanya biru tadi itu adalah yang ini yang atas ini nah ini ya biru ini kan semua yang ada di sini ya yang di bawah ini ya nah ini Q 2 8 ini ya biru kan yang bawah ini yang vertikal ini Q 2 8 ya nah itu berarti Q ya plus 2 plus 8 ya dibagi dengan dengan total bola ya berarti ini sama dengan Q plus 10 dibagi total bola ya nah yang sudah kita bisa masukkan rumusnya ke sini berarti yang atas ini PX plus B itu Q dibagi total bola ya dibagi dengan yang PB ini Q plus 10 dibagi total bola ya sama dengan 1 per 2 ya ini bisa coret coret ya maka kita punya Q per Q plus 10 sama dengan setengah maka di sini kita bisa kalikan silang Q kali 2 2 Q ini Q plus 10 ya 2 Q dikurangi Q ya sama dengan 10 berarti P nya 5 tadi dan Q nya 10 nah itu ya ini ya B nya 5 dan Q nya 10 pertanyaannya kemudian berapa total bolanya ya sudah kalau kita ingin mendata total bola ya total bola berarti ya kita total nah yang ini ya ini berarti ini bola yang merah 4 tambah 6 tambah P ya nah berarti total bola merah tadi kalau total bola berarti yang warna merah ya itu kan sama dengan 4 plus 6 plus P ya berarti ini 10 P nya tadi kan 5 ya berarti 5 ber 15 nah kita perlu cari juga untuk warna biru dan warna kuning nah gitu ya nah yang warna biru yang atas ini berarti ini Q ini ya biru kan yang disini ya Q plus 2 plus 8 ya Q plus 2 plus 8 ya ini Q plus 2 plus 8 Q nya 10 tambah 10 20 berarti ya kalau yang warna kuning ya kuning yang ini ini 2 tambah 6 tambah 7 yang disini ya 2 2 tambah 6 tambah 7 ya ini 2 tambah 6 tambah 7 ya 2 tambah 6 8 tambah 7 15 berarti totalnya berapa ini 15 tambah 20 tambah 15 berapa guys 35 ya 35 tambah 15 berarti 50 ya gitu berarti ada 50 bo bola ya jawabannya yang 2 oke oke sampai sini mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan boleh banget ya baik penonton via youtube via zoom dan via facebook jangan lupa tap-tap ya like share dan subscribe ya untuk penonton yang di facebook boleh di like boleh di share ya dan seterusnya ya seperti itu karena like dan share dari teman-teman tentu sangat membantu kami dalam menyebarkan ilmu ini ya dan tentu-tentu saja dengan berharap sangat tinggi dapat membantu teman-teman lulus SNPT begitu ya guys ya oke oke masih di peluang ya masih di peluang kita bisa bahas soal nomor 5 disini ya jika PXY disini ya jika PXY sama dengan PYX kurangi seperempat nah jadi kita perlu kita perlu data dulu soal ini ya kita perlu tulis dulu jadi ini murni permainan matematik ya tadi itu nomor 5 ya P PXY itu sama dengan PYX dikurangi seperempat ya nah terus apalagi tadi nanti ketahui ya kalau kita lihat disini ya PY disini sama dengan 2 dikalikan P PX ya seperti itu nah ini tadi apa PY sama dengan 2 PX pertanyaannya adalah ya pertanyaannya adalah maka nilai dari PX irisan Y itu ekivalen dengan apa seperti itu nah jadi kalau kita tanyakan disini P X ya irisan Y itu ekivalen dengan apa ya alias jawabannya apa gitu ya nah kita bisa bedah dari pernyataan pertama ini ya gimana tadi PXY itu sama dengan PYX kurangi seperempat nah caranya sama teman-teman nah teman-teman tinggal lihat tadi rumus basicnya apa tadi kalau kita lihat ya P AB sama dengan P A irisan B dibagi dengan P BB nah berbekal berbekal pengetahuan ini maka kita bisa tuliskan dengan cara yang sama dengan mengganti AB dengan XY ya begitu nah oke yang suku samping ini PYX berarti kan A-nya Y B-nya X ya kita bisa tulis ulang P Y irisan X dibagi dengan P X ya dikurangi seperempat seperempat ya seperti itu nah oke nah sedemikian juga yang ruas kiri PXY ini juga bisa dituliskan kembali berarti kan ini X-nya A Y-nya B ya kalau kita manut perumusan ini ya kan tinggal ganti-ganti ya berarti ini P XY ini dibagi dengan P Y gitu ya nah kan sama ya berarti ini A ini B ya nah ini A ini B ya jadi soal ini ingin menguji bagaimana kemampuan kita menalar matematiknya disini ya nah oke nah kemudian disini diketahui bahwa PY-nya itu sama dengan 2 kali PX nah ini ini sama dengan 2 kali PX nah sehingga kita punya disini P X irisan Y sama dengan ya dibagi dengan 2 kali PX ya nah kita sama dengan P Y irisan X dibagi PX ya dikurangi seperempat seperempat ya seperti itu nah oke nah sekarang kita bisa pindahkan ya ini ke ruas kiri ya yang ini ke ruas kiri berarti P X irisan Y dibagi 2 PX ini dikurangi P Y irisan X ya dibagi PX ya dan teman-teman gak perlu pusing disini karena ini hanya matematis biasa ya jadi santai aja tinggal pindah ruas ya tinggal lakukan apa namanya manipulasi-manipulasi ya gitu nah oke gitu ya oke oke selanjutnya kira-kira bagaimana ini ya kalau misalkan kita manipulasi lagi model apa yang kira-kira kita perlu bahas disini ya seperti itu nah oke nah kita perlu manipulasi lagi disini ya nah dimana ya disini kita bisa lihat ya kita bisa gunakan ini ya bahwa P X irisan Y itu sama dengan P apa Y irisan X ya berarti yang ini pun yang ini juga bisa diganti ya atau yang ini diganti gak masalah ya dua-duanya benar berarti ini P X irisan Y gitu ya per 2PX ya yang ini P Y irisan X juga bisa diganti P X irisan Y ya sama ya sifat nah ini dibagi dengan PX ya nah gitu min bisa per M 4 ya nah ini kali ini kan sama ya ini depan sama belakangnya kan sama atau gini ini kan gini P X irisan Y per PX ya kalau kita lihat koefisiennya depan ini kan ini 1 bagi 2 ya kali setengah yang ini kan 1 berarti gini nah ini min 1 per M 4 oh ini min 1 per 4 ya nah ini nah berarti ini setengah kurangnya 1 kan min setengah ya berarti min setengah ini P X irisan Y ya ini PX ini min 1 per M 4 ya berarti ini kita bisa coret ya ini 1 ini 2 2 ya berarti ini minusnya juga habis ya maka kita punya PX irisan Y bersama dengan setengah P PX ya seperti itu nah ini kita bisa cek kira-kira jawabannya yang mana nah kita bisa cek ya nah jawabannya yang setengah ya setengah PX ya oh ini sorry ini salah ya ini harusnya setengah PX ya nah ini gitu ya keliru oke nah saya ngetiknya ya 2 kali 1 per 4 PX dan ini sorry 2 PY dan 1 per 4 PY harusnya ini setengah PX ya gitu ya oke nanti saya perbaiki tapi poinnya itu ya guys ya nah jadi bagaimana manipulasi kita mas aku tanya dong tadi bagi kok bisa ini sama nah ya ini kalau misalkan teman-teman lihat ini adalah 2 peluang yang sama memang jadi peluang X beririsan dengan Y atau peluang Y beririsan dengan X teman-teman bisa cek disini dari soal yang diketahui disini kalau misalkan disini X nya merah bola merah dan Y nya tanda Z maka kan sama-sama P atau kalau misalkan P Y beririsan X berarti P juga sama aja kan nah sama-sama hal yang sama gitu ya gitu kalau dalam konteks ini ya gitu bola merah bola biru dan kuning misalkan ini misalkan ya bola kuningnya X misalkan ya yang ini Y nah kalau aku pengen tahu X irisan Y ya ini 2 ini atau Y irisan X ya 2 juga makanya itu 2 kali yang sama seperti itu ya oke nah untuk lebih memahami ya kita bisa kasih kasus yang lebih konkret disini masalah peluang pada mata hadu ya oke saya pindahkan dulu soalnya karena ini kertasnya gak cukup ya jadi saya bisa bahaskan sendiri ya oke ini ya maklum ya jadi ini ternyata kita butuh pembahasan yang cukup banyak dan teman-teman lihat ini gak ada cara cepat ya jadi simpan dulu cara cepatnya kita butuh pemahaman yang lebih konseptual ya seperti itu meskipun ini sudah sudah UTBK ya tetap teman-teman bisa memperbaiki konsep-konsep mana yang belum kami paham ya jadi lebih lebih banyak apa namanya memahami konsep itu jauh lebih baik ini soal tentang dadu ya ini mungkin teman-teman sudah gak asing tentang dadu ya tapi langkah lebih baiknya kalau kita review disini kita selalu mencari pernyataan yang benar artinya pernyataan yang benar itu kan pernyataan yang bisa lebih dari satu jawabannya benar ya kalau teman-teman ingat ya jawabannya biasanya kan yang A itu satu, dua, tiga benar yang B itu satu, dua, tiga benar yang C itu kayaknya semua benar ya seperti itu dan lain-lain ya seperti itu nah oke ya nah kita bisa mulai ya disini ya nah disini tuh sebenarnya ada pernyataan yang perlu saya luluskan lagi ya nah disini jadi ceritanya itu dua buah dadu ya nah dua buah dadu dilempar bersamaan ya ini konteksnya ini nah dua buah dadu ya dilempar bersamaan ya nah kalau teman-teman lihat ya kata-kata disini ya misalkan yang pertama ini peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari lima jika diketahui muncul mata dadu empat pada dadu pertama ya jadi ada dadu pertama dan kedua jadi ini ya jadi konteksnya ini dua buah dadu dilempar bersamaan ya oke lalu bagaimana kalau misalkan dua buah dadu maka kemungkinannya itu kan banyak sekali kemungkinan yang terjadi ya nah mata dadu misalkan yang ini ya saya bagi dengan gini ya set nah misalkan saja yang barisan horizontal ini adalah mata dadu pertama ya ingat ya mata dadu itu kemungkinannya itu 1 sampai 6 ya dadu 1 ya ini 1 2 ini ya 1 2 3 4 5 6 ya gitu nah ini ya gitu ya nah maka disini karena ada 2 dadu berarti kita buat data lagi ya untuk dadu yang lain nah disini untuk dadu pertama 2 3 4 5 6 ya seperti itu nah itu ya nah berarti ini dadu yang ke 2 ya seperti itu nah begini maka kita disini bisa punya banyak sekali kemungkinan ya yang terjadi nah ini seperti ya oke nah ini ya yang kolom pertama yang ini misalkan ya kolom ini 1 ini 2 yang ini mata dadu pertama ya mata dadu pertama dan yang ini adalah mata dadu kedua ya mata dadu kedua maka kita bisa lihat sampelnya disini ya ini yang pertama kalau misalkan dua dadu dilempar bersama-sama maka kemungkinannya yang pertama bisa titiknya 1 dan titiknya 1 ya 1,1 artinya apa yang pertama dadu pertama muncul bintik 1 yang kedua muncul bintik 1 yang ini ini ya yang ini muncul bintik 2 1 ya yang ini bisa 3 1 ya yang ini pokoknya ini yang kedua ini selalu 1 disini ya yang ini berarti ini kan 4 1 ya 5 1 6 1 ya yang ini sama juga ini 1 2 ya 2 2 ya 3 3 4 4 2 5 2 6 2 ya yang ini yang 1 3 ya 2 3 ya 3 3 4 3 5 3 dan 6 3 ya mohon maaf agak lama ya karena memang kita perlu detailkan disini yang ini 1 4 ya 2 4 3 4 ya 4 4 5 4 dan 6 ya disitu ingat angka pertama mewakili dadu pertama angka kedua mewakili dadu kedua gitu ya nah yang ini berarti kan mata dadu pertama 1 5 ya lalu ini 2 5 3 5 4 5 5 5 dan 6 5 ya yang ini 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ya 6 6 oke sangat banyak ya kalau kita total sampelnya disini ada berapa ini berarti totalnya ada 36 ya berarti 6 x 6 kan berarti total sampelnya ya total sampel ya kita data disini ya kita tulis N kurung S gitu ya ini mewakili banyak sampel 36 gitu ya oke kita bahas pernyataan 1 nah peluang muncul mata dadu ya berjumlah lebih dari 5 ya jika diketahui muncul mata dadu 4 pada dadu pertama adalah 5 per 6 nah lalu kita perlu perlu cari ya yang pertama itu harus 4 ya ingat 4, berapa ya terus 4, berapa ya pokoknya 4 4, berapa 4, 1 ya 2 3 4 4 ini pernyataan 1 ya guys ya 4 4, 5 4 6 disini diminta mata dadu 4 itu begitu ya jadi mata dadu 4 itu yang pertama gitu terus tapi disini ya harus berjumlah berapa ini harus berjumlah lebih dari 5 ya kalau kita lihat disini yang ini jumlahnya berapa ini 4 tambah 1 berapa 5 ya 4 tambah 2 berapa 6 4 tambah 3 7 4 tambah 4 8 4 tambah 5 9 4 tambah 6 10 ya yang dimakai yang mana disini yang ini muncul 4 4 dadu pertama semuanya 4 4nya pertama disini tapi jumlahnya lebih dari 5 kan yang ini bukan ya ini bukan nah ini bukan berarti disini yang ada cuma ini ya 1 2 3 4 5 ya seperti itu berarti peluangnya disini peluangnya berapa ini ya nah peluangnya jadi kalau kita lihat ya sebenarnya gambarnya gini ini kan ada ada 5 ya 1 2 3 4 5 ada 5 kan yang memenuhi kan nah total semua yang mungkin berapa ini 1 ini ya 1 2 3 4 5 6 jadi 5 per 6 betul ya jawabannya gitu mas ada gak cara yang lebih susah ada jadi misalkan kalian gak suka gampang nih boleh pakai cara yang susah siapa yang disini yang pengen cara susah guys mungkin ada yang suka cara susah daripada gampang gitu oke gak apa-apa ya semua orang tiba-tiba masing-masing jadi kalau cara susah disini kita bisa gunakan rumus yang umum ya katakanlah kita katakanlah kejadian yang A kita punya 2 kejadian ya yang yang A itu kita definisikan ya A dan B ya A itu peluang apa peluang muncul mata berjumlah 5 ya dan B itu peluang muncul mata dadu angka pertama 4 nah jadi angka pertamanya 4 nah sekarang kita lihat ini kan peluang yang saling terkait kira-kira disini yang ya kejadian yang dulu mana nah peluang muncul mata dadu berjumlah 5 jika diketahui muncul mata dadu 4 berarti kan kita lihat dulu munculnya berapa 4 berarti kan yang kejadian lebih dulu kan yang yang 4 kan berarti kita bisa tuliskan disini ya oke atau gini ya P disini kan A gini ya nah gitu oh kita bisa lihat definisi lagi ya kita review definisinya tadi di awal ya PAB itu bagaimana PAB itu ini peluang kejadian A jika diketahui kejadian B sebelumnya ya peluang kejadian A jika diketahui kejadian B sebelumnya ya oh berarti ini pendefinisiannya bukan gini ya yang sebelumnya itu kan yang angka 4 ya jika jika diketahui artinya jika diketahui kan sebelumnya sudah terjadi berarti bukan PBA berarti PAB ya ini ya P B A ya gini berarti ini P A irisan oh sorry P B irisan A dibagi dengan apa itu P A gitu ya gitu oh sebentar gini gini bentar ya ini salah kita perlu kita lihat sini ya nah kalau misalkan kita pakai ini ini kan nggak sama tadi jawabannya yang ini P ini ya A B itu ya berarti P A irisan B ya dibagi P B berarti ini peluang kejadian A oh iya berarti yang yang kejadian lebih dulu itu harusnya yang B ya berarti ini B ini kejadian lebih dulu nah ini kejadian lebih dulu karena tadi jika diketahui ya kejadiannya lebih dulu ya jadi jadiannya lebih dulu nah tahu dari mana dia lebih dulu ya tadi sorry kebalik ya ini loh ada ya clue nya ini ada kata-kata diketahui ya kalau kita lihat ya ini nah kalau teman-teman lihat disini ya guys ya ini peluang muncul mata dadu berjumlah 5 jika diketahui muncul mata dadu 4 jika diketahui muncul berarti yang B itu lebih dulu terjadi ya yang muncul mata dadu 4 itu lebih dulu terjadi berarti yang lebih dulu terjadi ditaruh di belakang ya di B ini ya nah ini yang ini akibatnya yang A ya gitu nah berarti disini kalau kita bisa lihat ya disini perumusannya apa tadi berarti yang PAB itu ya PAB itu perumusnya ini jadi banyaknya kejadian A kirisan B selalu dibagi dengan apa sampelnya atau kalau tadi kita bilang di awal itu kalau pada kejadian soal bola tadi ya itu merupakan total total bolanya gitu ya nah yang P B itu adalah apa tadi berarti ya NB nya ya ingat ya banyak kejadian itu selalu sama ini sama ya nah dibagi dengan banyak sampelnya gitu ya nah N A ini sampel B berarti kan yang mata dadu berjumlah 5 disini ada berapa kejadian guys yang lebih dari 5 ya ini berjumlah lebih dari 5 ya bukan 5 ya lebih dari 5 ini ya ada berapa kejadian 1 2 3 4 5 ya 5 berarti ini 5 nah sampelnya berapa sampelnya sampelnya disini ada 30 E 6 ya NS nya ini NS nya tadi itu NS nya 3 E 6 ya yang NB itu kejadian yang 4 tadi tadi ada berapa ini ada berapa kejadian yang total berapa kejadianan berapa kejadianan berapa naik 처� Desope lat Kuomo lambut bum makan